Oke guys, kita sampai pada pintu gerbang sedalam rangka memunjungi pameran koleksi benda museum Mandilaras Jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya Ke dalam, ya ini kita juga masuk ke dalam museum Alat kuno jaman dulu Jangan lupa klik tombol subscribe, dan klik tombol subscribe, dan klik tombol subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe, dan klik tombol subscribe B哲 talim podcast Nah ini tomba Jadi, ini tomba pengawal, pengawal raja arek arek lesong arek gintong nyamanah arek tomang reak kompor setia yes setia guys area pagi listen jagung mau masuk ke dulu merepot terdiri jdreng jdreng kota riyo adi pedigres noto padi noto laas area nyatet mesin hitung lamba mohon kasir menghasil kasir ngakwiria lamba mohon setia ngakwiria bisa-bisa bisa Pak Arya sama Arya ini telepon lama telepon dulu seperti ini telepon telinga ya Aria kena setempel pakai pakai tempel langsung masuk karya pakai mesin ketik aria koral kerang tetih tanah karena api nolong tanah pas tetih sana kerang ya kerang lembo reko ol-ol-ol-ol-ol ya pada pantainya pada laude diri terang ketik tanah kodung menungkap tanah terang wajah kirti tanah tidak lebih haa arwah papan nambuk nambuk papan ngekwiria kena ngkwiria kapor ngakryia bapak ia sekolah sdk lamba ngkwiria bapak nak badai sebagian sekolahan banggun dengan riyo lamba sekolahan ya dari kitab kuno kitab kuno dari kertas kapas tulisan tanah berangkas dia kalau nanti berangkas ini yang mana berangkas kita lihat koleksi museum Mandila Rasen ini ada tomat atau angglu ini leken botok bahasa Madura ya ini ini leken ini leken untuk mengjilas membuat jamu daun-daunan ini namanya lesong betopote atau lesong batu bahasa indonesianya ini adalah tomang bahasa Madura alat dapur dimana pada zaman dahulu alat dapur terhadap sudan ini merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat Madura khususnya di pemegasan dalam mengolah bahan makanan dan sampai saat ini masih banyak digumpai dan dipergunakan yang masyarakat di dari sana alat dapur ini terdapat beberapa jenis yaitu soplugan nah ini soplugan ya yang di atas tungku api sejenis panci besar kemudian kelmok kendi begil ada kendibugil kemang anglo bahasa indonesianya kompor gerabah kemudian sertong alat diop api seropong ini nah ini adanya ya untuk meniop api dari bambu kompor dan lain-lain ini adalah cobek cobek ini adalah kibisen kibisen untuk momentis daun-daunan kemudian ini adalah lesong alat menumbuk padi pada zaman dahulu ini juga lesong yang berdiri ini sama juga ini untuk menghalus mengeluk mengeluk apa namanya memisahkan antara apa namanya beras dengan kulitnya gabah gabah kemudian yang sebelah sini adalah tulisan-tulisan kuno yang dibawa adalah layang konah atau kitab kuno kuno kertas kertas berbahan kapas kemudian ini adalah al-qur'an kuno juga berbahan kapas ini juga kitab-kitab kuno dan ini adalah layang yang konah atau kitab kuno juga berasal dari kertas ini kitab kuno tulisan tangan ya ini adalah kitab fikih ini kitab fikih tulisan tangan kemudian ke samping kiri kita lihat ini adalah keleles sabi untuk sabi kerapan dimana sapinya sepasang sabi jentan kanan dan kiri kemudian dibawa ke lapangan untuk diadu namanya kerapan kerapan sabi tentunya semua sudah tahu ya kemudian ini rosil muluska ini rosil muluska ini tiong kemudian kerang yang sudah membantu terpendam di dalam tanah berumur ribuan tahun hingga menjadi berubah menjadi batu ini juga ini fosil musik ditemukan oleh seorang hutani yang sedang mengolah tanahnya untuk ditanami di desa campor di propo ya jamatan propo kebuatan pemangasan desa campor adalah satu wilayah dataran tinggi dibanding dengan desa yang lain apabila ditarik dari selurus 2 km daratan dan ke arah selatan ada sebuah kampung yang sapasad ini disebut sebagai kampung patasihan artinya lautan artinya fosil ini adalah bukti sejarah bahwa dahulu pulau madura atau pemangasan khususnya adalah lautan yang dasar permukaan lautnya naik ke permukaan ini buktinya fosil ini kemudian berikutnya adalah mesin ketik manual dimana jaman dulu masih belum ada mesin ketik listrik atau printer seperti sekarang nah ini dari mesin ketik manual yang dihibahkan dari korwell bidikbud jam galis kejanganan galis pembobatan pembakasan sebagai mesin ketik manual yang dipakai sejak tahun 1945 kemudian ini adalah meja kotak dari kayu jati ini adalah yang paling atas sebelah kiri Raden Bruno Joyo kemudian di kanannya Jai Haji Muhammad Toha Jamaluddin adalah pendiri pondok santren Alpalah sumber dayam dan pejuang kependekan nari itu beliau adalah sabil membela tanah air melawan penjaja Belanda pada zaman dulu bersifat sukarelawan kemudian ini Raden Sunarto Hadiri Joyo tokoh Pamekasan ini Muhammad Nur tokoh Pamekasan juga yang terkenal dengan filosofinya bupak bubuk buru ratok yaitu dengan tinggal lima tangga kekuasaannya urut-urutan yang wajib dihormati arti dari bupak bubuk buru ratok buru ratok urutannya ibu bapak dulu kemudian kakek nenek kemudian guru atau ulama kemudian ratu raja atau bupati ini urutan yang harus dihormati terlebih dahulu kemudian ini adalah bapak mustaji biar ini adalah tokoh Pamekasan tiruan perahu karena Pamekasan banyak lautnya Pamekasan perahunya berada di berbatasan dengan pesisir laut maka ini adalah tiruan dari perahu perahu layar dan ini adalah bentuk papan masa dulu untuk anak-anak sekolah nasar atau sekolah rakyat menggunakan papan hitam ini kemudian ini adalah contoh lemari buku tiba dari SDN ini adalah lemari kuno yang dimana tertuliskan tanggal 27 bulan 8 tahun 1916 kemudian dulu ketika jam istirahat atau pulang ini adalah bentuk bel besi kuno tahun 1945 ini dari SDN Pang Lek Kurdua telanakan Kabupaten Pamekasan ini bahkan pada tanggal 22 November 2021 ini kenang-kenangan anak-anak PPL tahun 1988 SPG Negeri Pamekasan ini adalah bentuk bangku zaman dahulu ketiga zaman Belanda Bameja dan kursi siswa tahun 1945 seperti ini bentuknya ini masih sangat kokoh sangat kuat terbuat dari kayu jati yang bagus tua berikutnya ini juga mesin ketip puno tahun 1945 dari SDN Tawungan 2 ini contoh telepon zaman dahulu telepon tempat tempel ini adalah tempat tempel ini dari SDN Konang 2 kemudian ini adalah contoh kompas yang dibuat tahun 1950 ini dari SDN Bukit 3 kemudian mesin hitung yang dibuat 1945 ini dari Korwil Bidik Korwil Cambidik Bud Galis Kecamatan Galis dan ini adalah peti perkakas peti perkakas japan dulu seperti ini petinya ada barang-barang penting dokumen -dokumen intin dimasukkan dalam berangkas ini ini peti perkakas yang dihebatkan oleh SDN Bukit 3 pada tanggal 11 November 2021 kemudian ini adalah batu-batu temhikar dan museum umum daerah Kabupaten Pamekasan ini disahkan pada tanggal 18 Maret 2010 ketika itu Pamekasan dipimpin oleh Bupati Daerah Satia Haji Yahulidur Rahman HMSI ini adalah gambar sang guru Ki Hacar Dewantoro dengan ini adalah bubentuk buku stamp zaman dahulu tahun 1961 nomor induk 1299 Bapak Profesor Dr. Mahmud Mahmud MD SHSU Menko Penhukam yang sekarang ini dari SDN Waru Kejabatan Waru Kabupaten Pamekasan ini adalah buku induknya sampai sekarang mulai tahun 1961 masih ada ini adalah stamp book dari yang tertuliskan Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahmud MD pada saat sekolah SD dahulu kemudian stamp book tahun 1600 1863 ini dari SDN Buki 3 masih ada di bahkan tahun tanggal 7 2021 ini berikutnya adalah layang kuno kitab layang sejarah Islam bahan adalah kertas kertas kayu ini kalau tadi kitab kuno kertas kapas kalau ini kertas kayu ini adalah buku tanah air kita tahun 1941 41 oleh NADOS Dekar zaman dahulu ini dari SDN Montok kejamaatan Narangat Pemakasana berikutnya kita lihat ini adalah untuk kasur seranjang berukir pada zaman dahulu seperti ini terbuat dari kayu masih kokoh sampai sekarang masih indah untuknya zaman dahulu Madura menggunakan ranjang kasur seperti ini kemudian ini adalah jika yang ditarik oleh kuda ini dokar dokar pada zaman dahulu para pembesar pembesar zaman dahulu memakai kendaraan ini sebagai kendaraan pribadi atau keluarga ini terbuat dari kulit museum ini kemudian berikutnya ini adalah ini asil karya Adian Montok I ini adalah musik musik gaul Adian Montok I larangan Pemakasana ini adalah jambang dari museum Mandilaras Wangkasan berikutnya ini adalah jenis keranjang yang terbuat dari bahan pering dan berikutnya adalah timba untuk nyiram tembakau ini adalah capengnya capeng dari daun nira daun siwalan buah siwalan ini adalah alat untuk mengamput apa menampung rumput makan kembing atau sapi ini namanya nanggel ini ketika dulu masih belum ada traktor di sawah maka ini dipakai oleh petani untuk membajak sawah ini nanggel atau bajak yang ditarik oleh dua sapi sapi petina kemudian ini adalah pusaka zaman dahulu kita lihat dan baca pusaka apakah ini adalah tombak madura ini senjata atau logam campuran terbuat dari logam campuran ini berasal dari pakong barat pemekasan tombak ini diciptakan di daerah pakong pada zaman awal majapahit yang merupakan senjata pengawal kerajaan ini adalah senjata pengawal kerajaan yang dibuat pada zaman majapahit di daerah pakong pembuatannya kemudian ini adalah permainan alat permainan dakon zaman dahulu kemudian ini adalah tulisan kaligrafi berbahan benang emas yang diletakkan di dalam lemari sebagai biasan di dalam penjelasannya bahwa potongan iswah kaabah ini pemberian dari yang mulia sehkuat basir al-makti kepada bapak haji mudher abdullah shmm wakil ketua dprd pemekasan haji memberikan kepada drski hji 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 bupati pemekasan kemudian drski hji 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 menyerahkan ke dinas pemuda olahraga dan budaya disporabub kabupaten pemekasan untuk dijadikan koleksi di museum mandilah ras pemekasan ini adalah bendanya berikutnya adalah lemari kuno juga yang berisi kecapi kecapi madura pada zaman dahulu ada musik ini topi trompet seronin kemudian ini alat bel semacam bel ini ya siril bel dulu ini adalah semacam alat untuk mengisi kue-kue pada zaman dahulu ini untuk ini namanya adalah tenung tenung pereng terbuat dari bambu ya tenung ini adalah wadah jajan ketika mantan atau apa namanya ya mantan pada zaman dahulu atau bertunangan zaman dahulu maka alat ini yang dipakai dibawa oleh kaum perempuan kemudian ini ada tiruan dari pelaksanaan karapan sapi madura yang setiap tahun sekali pasti diadakan hubung karapan sapi madura bupati kap ini ini yang adalah petugas yang ada di depan bersama penyiar ada di atas menyiarkan berlangsungnya perlomban adu sapi ini ini namanya diurama karapan sapi campuran kemudian berikutnya adalah panorama kehidupan di daerah pesisir dimana para petani sedang menggerap tambak garam dengan bolang-baling dari kayu memakai tenaga angin ini hasil dari panin garam ini kemudian diangkut dengan memakai mobil mobil kuno ini adalah bentuk tiruan dari pendopo adipati sekarang pendopo bupati ini bentuknya seperti ini sampir kain tenun pada zaman dahulu ini terbuat dari daun siwalan namanya termotoran berembang atau kartu karan kartu karan di mana ditarik oleh sapi atau kuda biasanya sapi kalau dukar seperti ini ditarik oleh sepasang sapi atau satu sapi kemudian ini adalah tas cangkingan berembang dari daun siwalan juga pohon siwalan atau daun penyiru ini adalah permainan alat permainan dakon balbek klan bermain bek klan anak-anak dulu ada enam atau lima bijinya kemudian dengan memakai bola kecil yang memantul permainan anak-anak putri zaman dahulu kemudian beralih pada ini adalah bentuk gelang-gelang gelang sokoh atau banggel yang terbuat dari perak ini gelang kaki yang dipakai oleh para putri zaman dahulu kemudian inilah bentuk uang kuno uang kuno uang kertas alat tukar barang atau kertas yang digunakan sekitar tahun 1952 sampai 1968 oleh masyarakat Madura pada saat itu kemudian koin lama ini untuk koin-koin lama masih tersimpan koin-koin yang pernah dipakai dan digunakan di Indonesia khususnya di Pamekasan pada zaman dulu namanya PC krening atau terbuat dari perunggu atau uang logam ini adalah peradatan dapur sendok garpu ini alat pembuat kue ini alat untuk apa namanya sirih kapur sirih orang-orang perempuan pada zaman dahulu ini adalah menangan namanya menangan alat rumah tangga terbuat dari kuningan kemudian ini cepuk atau kopuken kemudian ini adalah tempat ludah pamocangan tempat ludah pada zaman dahulu ya teman-teman kalian lihat inilah koleksi-koleksi yang ada di museum ronggo museum mandilaras pada saat ini museum umum bagi daerah mandilaras tahun kacau ini ini adalah pemimpin pamakesan mulai tahun 2002 2003 2003 2004 2004 2006 2008 2009 2008 2008 2009 dan seterusnya kemudian berikutnya tahun 2001 2002 1999 2001 98 99 kemudian 96 98 94 96 92 94 87 92 83 87 80 83 77 kemudian 67 kemudian 67 Rp. Muhammad 64 67 63 64 ini solatul adi Wijayao pada tahun 1993 sampai 63 64 sudah selesai mengelilingi benda-benda kuno di museum kemudian 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 berarti kalau 500 berapa beda-beda membahasnya kalau misalnya kamu jangan dikira itu kalau ada 2 kamu sampai kalau kalau kamu ketahui kode-kode kalau kalau membuat ini perutama otok ini dibenarkan sebagai Bapak pendidikan nasional yang 2 banyak lagi Terima kasih. Saya mendengar kononika ada atas 100 tahun kebi. Ini 515 tahun. Ini kapus di. Uniknya di dunia ini ada dua. Ada di Mesir, ada ini satunya. Di depan kalian ini satunya. Uniknya lagi di sini ada manuskrip nasak gunung. Tulisan tangan asri berumur 50 tahun. Punya arti penting bagi peradaban sejarah kebudayaan dan pengetahuan. Kalau ini ingat. Kalau ini ingat. Nanti tangan asri berumur. Juniknya. Jangan asri berumur. Aduh. Ini kalau ingat. Turisnya ini siapa? Nama tamunya. Turisnya ini siapa? Terima kasih. Terima kasih.